Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Usalli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawal Pemirsa azgi atipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jodoh bagaikan sebuah misteri Yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya Karena jodoh adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Jika lama dalam penantian Maka janganlah pernah berputus asa Karena tidak ada kata terlambat dalam menikah Karena itu sudah janji Allah Bahwa semua makhluknya Itu diciptakan berpasang-pasangan Allah memberikan jodoh kepada kita Tergantung bagaimana cara kita menjemputnya Menjemput dengan kesolehan Insya Allah akan terasa lebih mudah dan lebih indah Ketika sampai saat ini kita belum mendapatkan pasangan hidup Belum mendapatkan jodoh Maka lakukanlah tiga B B yang pertama adalah berusaha Berusahalah Karena berusaha ini merupakan proses yang kita lakukan Untuk mendapatkan jodoh yang sesuai dengan apa yang kita hidamkan Jodoh yang sesuai dengan apa yang kita harapkan Ada wanita cantik Cobalah tanya Itulah sebuah proses Guru kita tidak akan marah Pak RT tidak akan marah Tetangga tidak akan marah Bahkan orang tua kita akan senang Kalau kita nanya terhadap perempuan Kenapa? Itu tandanya berarti kita ini adalah normal Beda Ketika ada seorang laki-laki nongkrong Datang kuda ditanya Itu perlu dipertanyakan kenormalan Jadi berusahalah Supaya apa yang kita harapkan Apa yang kita hidam-idamkan Itu bisa kita raih Dan kita dapatkan Berusaha sudah Tapi jodoh belum kita dapatkan Jodoh belum kita raih Lakukanlah B yang kedua Yaitu berdoa Bangun dong tengah malam Kita tahu bahwa bangun tengah malam Adalah saat hijabah doa Ada fasilitas sholat tahajud Ada fasilitas sholat hajat Ada fasilitas sholat istihara Kenapa program yang datang dari media sosial Banyak generasi Islam Indonesia yang suka terjebak Ketik kereg spasi jodoh Ketik kereg spasi pangeran cinta Ketik kereg spasi pasangan hidup Kenapa? Karena banyak sekali umat Islam yang terjebak Terhadap hal tersebut Ketika ditanya Kenapa sampai terjebak Cuma dua ribu kok jawabannya Padahal kalau kita bayangkan Dua ribu tersebut Kalau lebih bermanfaat Bahkan lebih Lebih indah lagi Kalau sekiranya kita sodokan Kepada anak-anak jatuh Jadi perbajaklah berdoa Ketika orang sering melakukan doa Maka Allah akan mengijabah terhadap doa tersebut Berusaha sudah Berdoa sudah Tapi jodoh belum kita dapatkan Maka lakukanlah B yang ketiga Ini yang paling pokok Bercermin Lapikanlah diri Muhasabah Introspeksi diri Kenapa sampai jodoh belum datang kepada kita Karena jodoh itu adalah rezeki Sedangkan rezeki Itu bisa terharang Dengan adanya dosa yang kita lakukan Sesungguhnya Allah Akan menahan rezeki Memutuskan rezeki Terhadap hambanya Kalau hambanya sudah terjerumus Kedalam perbesaran Untuk itu Jadilah orang-orang yang Suka mendekatkan diri kepada Allah Dengan cara bertobat Dengan cara meminta ampunan kepada Allah Supaya Rezeki yang Allah berikan kepada kita Terutama Masalah jodoh Itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kesimpulannya Jodoh itu tidak datang tanpa dihundang Jodoh harus kita Dekati Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Karena Allah lah yang punya jodoh tersebut Bagaimana cara melakukannya Pertama adalah Jauhi dosa Dekatkan diri kita kepada Allah Dan jangan lupa Kita selalu berusaha Untuk bisa mendapatkan jodoh yang kita hidam-hidamkan Untuk bisa mendapatkan jodoh yang kita harap Pemirsa ASGTV yang dirahmati oleh Allah Mungkin itulah Gua Tum yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini Mudah-mudahan ada benpaat Untuk kita semuanya Wabilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!